Halo guys, balik lagi ke channel gue. Hari ini gue akan ngebahas gimana sih caranya gue nge-reroll sampai ke AR7. Kenapa ke AR7? Karena kalian akan bisa nge-roll sampai 4 kali multi. Jadi ini penting banget sampai ke AR7. Dan di video kali ini gue akan ngebahas dari mulai bagaimananya cara ngebikin ID-nya sampai ke AR7. Dan gue akan melakukan semacam, ya bisa dibilang speedrun. Jadi gue akan ngasih tau juga caranya cepat masuk ke AR7. Dan gue pengen bilang kalau hari ini, per-upload video hari ini, ini bakalan jadi hari terakhir untuk hadiah dari pre-registration. Jadi manfaatkan hadiah pre-registration ini untuk re-roll di update selanjutnya. Jadi tanpa basa-basi, kita akan mulai videonya. Oke, kita mulai dari pembuatan ID. Ini sangat penting karena kalian untuk nge-reroll, kalian akan ngebuat akun baru lagi. Jadi untuk pertama-tama, kalian pencet MI yang di bawah kanan bawah, apa? Pojok kanan bawah ini. Kemudian kalian pencet Register Now. Untuk pembuatan ID, kalian nggak harus pakai email. Jadi gue saranin pakai username. Dan username ini terletak di bagian kanan. Yang ada tulisannya Register by Username. Di sini kalian hanya tinggal memasukkan username kalian yang kalian pengen. Gue kasih nama username gue. Kemudian passwordnya aja langsung. Dan kalian tinggal mengulangin lagi passwordnya. Setuju. Dan kemudian pencet Register. Dan selesai. Kalian bisa nge-bikin ID cukup cepat. Kurang dari 1 menit. Dan kalian bisa langsung masuk ke gamenya. Jadi ini bakalan menjadi siklus yang terus-terusan. Kalau untuk nge-reroll, kalian setelah selesai masuk ke AR7, kalian harus balik lagi ke bikin akun baru lagi. Oke, kita mulai cara cepatnya dari sekarang. Dari masuk ke scene ini, kita udah mulai cara cepatnya. Jadi kita biarin masuk ke scene yang pertama dulu. Mungkin ini bakal jadi video yang agak cukup panjang. Dan gue nggak akan nge-cut. Atau ngedit terlalu banyak. Jadi bener-bener masih mentah gue upload. Nanti disini kita masuk ke pemilihan karakter. Dan ngasih nama. Nah, oke. Disini kita pilih. Select Twin. Kita kasih namanya A-nya aja. Kita confirm. Terus kalian keluarkan gamenya langsung. Ya. Pencet Alt F4 kek. Atau apa kek. Atau pencet X. Kalian keluarkan gamenya. Setelah dikeluarkan gamenya, kalian langsung pencet launch aja. Kalian buka lagi Genshin Impact-nya. Dan kalian launch langsung. Kalian bisa pakai. Itu langsung ke login ke akun kalian yang sebelumnya tadi. Kalian langsung begin aja. Ini mungkin karena gue recording. Jadi prosesnya agak lama. Maksudnya proses tuh loading. Jadi kalau misalnya gue gak recording ini bakalan jadi lebih cepet lagi. Nah, kita langsung masuk ke sini. Jadi kita nge-skip cutscene yang tadi sebelumnya. Jadi ini bakalan mulai yang bener-bener cepetnya. Ini termasuk seru juga bagi gue. Gue dikasih tau sama temen gue. Jadi ini cukup seru juga menurut gue. Jadi kita mulai. Dari sini kita masuk ke gameplay-nya. Kita langsung lari aja. Ngesprint kayak gini. Terus-terusan. Kita skip. Gak usah ngelawan si monsternya. Slimenya. Kita buka teleport yang pertama. Kemudian kita lari lagi. Sprint. Terus manjat. Kayak biasa kita tetap ngikutin. Di sini gak ada yang... Awal-awal gak begitu banyak yang beda. Tapi nanti ada yang bedanya. Pas menuju ke akhir-akhir. Kalau misalnya kalian pengen lebih cepet tuh. Sebenernya gak usah lari ditahan. Tapi bisa pencet sprint berkali-kali. Nah kita masuk ke cutscene yang ini dulu. Ini setiap... Setiap jalannya ini penting banget. Jadi kalau bisa kalian ngeliat satu-satu. Dari awal sampai akhir. Jangan di skip. Gue bukan gak mau ngelarang kalian ngeskip. Tapi... Kalau kalian pengen cepet. Kalian harus ngikutin step by stepnya dari gue ini. Kita jalan biasa aja dulu. Tetap jangan jauh dari Paimon. Karena kalau misalnya kalian jauh-jauh dari Paimon. Kalian bakalan ngulang lagi dari tempat yang tadi sebelumnya. Oke. Di sini kalian gak langsung nyebrang. Tapi kalian harus ke atas sini. Nah. Di sini kalian buka chestnya. Gak perlu diambil juga gak apa-apa. Kemudian kita ke Paimonnya lagi. Jangan lupa. Jangan lupa ke Paimonnya. Karena kalau misalnya kita gak ke Paimonnya. Bakalan ngulang lagi. Dari sini kita tetap ngikutin lagi. Tadi yang pertama jangan sampai lupa ambil chestnya. Di sini cutscene biasa lagi. Dan kalau misalnya kalian udah hafal sekali main di sini. Gue yakin pasti selanjutnya kalian bisa ngelakuin ini dengan sangat cepat. Sangat cepat itu ya menurut gue udah cukup cepat untuk ke AR-7. Kurang lebih 20 menitan. Kita close mapnya. Tutup mapnya. Ikutin tutorialnya aja. Ayo. Kalau udah kita langsung lari ke arah karavan yang hancur. Kita berenang. Dari sini kita turun. Di turun ini kalian bakalan ngeliat kotak lagi. Dan kalian harus buka. Ini harus. Kotak-kotak yang gue suruh buka itu kalian harus buka. Setelah itu kalian tinggal lari aja. Larinya kayak tadi sebelumnya gue bilang sprint-sprint-sprint aja dipencet terus. Sekarang kita naik ke atas. Karena kalau di atas ngeaktifin cutscene-nya itu lebih cepat dibandingkan kalian lewat bawah. Kita udah nyampe. Jadi langsung ke cutscene-nya. Mungkin bakalan bosen ngeliat cutscene-nya. Dan di sini gue cuma pengen ngasih tau aja kalau misalnya gue skip-skip lagi. Mungkin ada beberapa orang yang puyeng. Atau gak begitu ngerti. Jadi gue gak nge-skip cutscene-nya. Atau gak gue edit. Kalau nge-skipnya gak bisa. Tapi mungkin gue gak bakal edit gitu. Jadi bener-bener masih mentah. Palingan mungkin yang tadi pas lagi di-close-nya. Di alt-f4-nya. Itu gue agak nge-lag komputer gue pas lagi nge-record. Oke masuk. Pencet aja terus semuanya. Pencetnya. Nah sekarang kita ngambil. Dari sini jangan kalian langsung lanjutin story-nya dulu bentar. Kalian ada yang harus dibuka lagi kotak di sini. Lokasinya tadi dari... Dari atas ini. Kalian turun ke antara dua pohon ini. Kalian ke atas. Dan kalian bakalan nemuin chest-nya. Dan kalian buka. Setelah kalian buka kalian maju aja. Dan ini bakalan nge-aktifin cutscene-nya. Yang ketemu Ember. Ini kayak biasa. Kalian pencet-pencet aja terus. Oke langsung nyerang musuhnya aja. Nggak usah ditahan banget. Langsung. Di sini kita lari pake karakter utama aja. Nggak usah diganti-ganti. Jadi bener-bener full di karakter utama. Kecuali kalau ada beberapa yang nyerangnya harus pake Ember juga. Kita buka di sini. Ini wajib banget harus dibuka. Kita ganti Ember buat nyerang ini. Oh shit. Sorry. Tadi ada kesalahan. Nah itu dia cari cepetnya untuk ngebunuhnya. Terus kita masuk ke sini. Kita langsung bunuh lagi. Kita langsung pake campuran api sama angin. Supaya lebih cepet aja serangnya. Kita langsung buka di sini. Jadi kita langsung buka. Jadi setelah cutscene. Cutscene yang ini. Kalian nggak harus ngebuka lagi. Nah setelah cutscene ini. Kalian pengen buka map. Kalian harus buka map. Terus teleport ke waypoint yang tadi. Setelah kalian teleport. Kalian pergi ke tempat masak. Yaitu ketemu sama Lynn. Di sini kalian ambil dulu aja. Investigate. Di barrel yang ini. Nah di sini Lynn. Kalian bisa masak aja dulu. Kalian pasti udah tau kalau misalnya itu. Chicken mushroom square. Langsung masak aja. Nggak usah harus perfect. Jadi langsung aja. Dan kemudian ngomong sama Lynn. Untuk ngambil quest masaknya. Ini penting banget. Jadi gue pengen kalian tuh ngikutin step by step. Jangan sampai kelewat. Ada yang kelewat. Itu kalian nggak bakal bisa cepet sampai ke AR7. Kalau udah kalian ngomong lagi ke Lynn. Karena tadi kita udah masak. Jadi kita tinggal ngomong lagi langsung. Kalau udah kita langsung ke kota. Mondstadt. Kita lari aja. Ini bener-bener ngehemat waktu banget. Untuk naikin ID ini ke AR7. Jadi kita langsung ke sini. Di sini ada cutscene lagi. Kita tetep tontonin sampai kelar cutscene-nya. Di sini kita ngomong sama Amber. Mungkin kalian bakalan dengerin suara mouse gue. Ngeklik terus. Karena gue ngebut banget ini. Mencetnya. Sekarang escape. Langsung escape aja. Abis teken J. Kalian teken escape-escape-escape aja terus. Terus kalian lari ke arah sini. Kita akan ke story selanjutnya. Sebelum masuk ke story selanjutnya. Kalian harus buka waypoint yang di sini. Ini wajib banget. Jadi jangan sampai kelewat. Terus kita masuk ke sini. Manjat tadi yang. Dan sekarang kita manjat lagi. Nah ke sini. Kita langsung ke arah atas. Untuk ke lanjutin story-nya. Terus kita ke rumput. Terus kita manjat. Sampai ke atas. Sampai ke story lanjutannya. Di sini kita istirahat dulu. Bentar. Kalau udah kita manjat aja langsung. Spasi. Karena di sini kita bisa langsung sampai ke atas. Kalau udah kita bakal nyampe ke story-nya. Dan di sini ada. Bicara lagi sama si Amber. Di sini waypoint yang tadi kita akan pakai. Jadi kita lompat aja. Terus buka M. Buka map. Kalian langsung pindah ke teleport yang tadi. Karena ini makan waktu juga. Kalau misalnya kalian terbang. Itu akan cukup lama juga. Sekarang tinggal ke Amber-nya langsung. Di sini jadi kerasa banget. Cepat banget. Kalau loading kalian cepat. Kalian bisa pakai cara itu. Tapi kalau misalnya kalian tahu. Loadingnya agak lama. Mendingan gak usah. Kalian lanjut terbang aja. Di sini scene-nya. Ketemu sama si naga ini. Storm Terror. Kita juga tetap harus nonton. Karena di sini gak ada yang bisa kita skip. Yang gak enaknya di game ini. Gak ada fitur skip-nya. Tapi ya. Mau gimana. Kita juga harus ngehargain. Si developer-nya udah ngebikin. Cutscene yang. Mungkin cukup susah juga bagi mereka. Sampai jumpa. Di sini kita tembak aja. Kayak biasa. Gue cuma pengen ingetin lagi. Jangan di skip videonya. Dari awal. Sampai akhir. Karena. Di setiap. Tahap-tahapannya itu sangat penting. Jadi. Jangan sampai ada yang kelewat lagi. Disini cutscene-nya yang cukup lama. Menurut gue. Disini justru yang paling lama. Dari what. selamat menikmati setelah cutscene ini juga ada hal yang penting bisa dibilang cukup penting juga kalau misalnya kalian pengen ngeskip gue saranin skip di bagian cutscene nya aja kalau misalnya kalian udah tau cutscene nya sampai kapan setelah ini kalian pengen ke atas kalau kalian udah tau kalian bakal nemuin waypoint di atas sini kalian tinggal lompat aja jalan sedikit dan lompat dan disini kalian istirahat gue pengen disini ngebuka waypoint nya karena dari waypoint kita juga dapet exp untuk adventure rank jadi sangat penting jangan sampai kelewat kita buka terus gue pengen kalian turun kesini dan buka chest lagi disini ada chest kalau udah buka yang disitu sekarang buka yang disini dibawahnya itu ada chest lagi kalian tinggal buka setelah buka chest kalian tinggal turun ke bawah untuk lanjutin story nya lagi disini kalian udah langsung masuk ke adventure rank 5 udah pasti masuk ke adventure rank 5 terus kita masuk kesini untuk ngelanjutin story nya lagi jen 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 Terima kasih telah menonton 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 Langsung keluar dungeon Dan di depan ada Terima kasih telah menonton 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 Setelah itu kita langsung masuk ke dungeon ya Jadi bener-bener Kita lewatin dungeonnya Kalian gak harus dungeonnya Tujuan kita Cuma untuk cepat aja untuk dapetin Primo Games-nya dan Acquaintan Fat dan Intertwine Fat-nya. Kalau kalian udah masuk ke dungeon-nya kaya, kalian lari lagi ke arah kaya. Skip aja langsung. Dan kita ke arah kiri. Ke arah... Oh, sorry. Kita ke arah kiri. Oh, fuck. Dua kali gue gagal. Kita ke arah kiri sini. Nah, kemudian ke arah pinggirannya. Kita lompat. Dan lompat. Tujuannya untuk ngeskip cutscene. Ada lagi nanti cutscene sebelumnya di situ. Dan di dungeon ini kita nggak bakal ngelawan monster sama sekali. Jadi kita bakalan ngelewatin monsternya. Di sini, setelah terbang, kalian harus ngebuka kotak ini. Sama yang tadi, sebelumnya di bawah juga kalian harus ngebuka kotaknya. Setelah kalian udah ngebuka dua kotak tersebut, kalian bakalan terbang lagi ke arah sini. Dan kalau misalnya kalian lihat ke arah kiri, di situ ada lampu warna biru. Kalian harus ke arah sana. Caranya gimana? Pertama-tama kalian ke arah tembok sini. Kalau sudah misalnya ke arah tembok sini, kalian harus pencet spasi dua kali secara cepat. Atau pencet lompat dua kali. Dan langsung pencet W. Atau pencet maju ke arah sana. Patokan kita ke lampu biru. Jadi kayak gini. Nah, kayak gitu. Kita akan ke arah lampu biru ini. Dan di sini kalian bisa ngeliat, kita udah nge-skip ngelawan monsternya. Setelah nyampe sini, kita tinggal lanjutin aja. Terus kita nyalain. Kalian langsung terbang aja ke bawahnya. Jadi nggak usah lari lagi ke pijakannya. Setelah ini, kita terbang. Terbang ke arah checkpointnya. Yang di situ. Dan terus turun aja langsung. Setelah itu, kalian bakalan ke respawn di sini. Dan kalian tinggal maju aja. Dan langsung hancurin ini. Dan jangan lupa langsung buka. Kemudian kalian tinggal keluar dari dungeonnya aja langsung. Setelah kalian keluar dari dungeon, kalian pengen ngeliat ke kiri untuk ambil anemo yang ada di sini. Setelah ngambil anemonya, kalian harus pindah lagi ke Statue of the Seven yang tadi. Dan kalian mau naikkan si level Statue of the Seven yang lagi. Dan di sini, kita bakalan masuk ke adventure rank 7 langsung. Jadi, cukup cepat juga menurut gue dibandingkan kalian main secara biasa gitu. Dan di sini kalian udah langsung ke AR7. Jadi, cepat banget. Dan jangan lupa nge-claim hadiahnya. Ada di mail dan ambil semuanya. Kalian bakalan dapetin semuanya. Ini dia. Primo Games-nya. Untuk kalian ngeroll. Setelah dari sini, kalian balik lagi ke kota utama. Setelah balik ke kota utama, di sini kita gak bakal ada cutscene-cutscene atau ada gangguan yang lainnya. Kita langsung aja ke adventure rewards. Di sini kalian ngambil adventure rank rewards. Dan ambil semuanya. Klaim semuanya. Dan, itu aja. Jadi, kalau misalnya kalian lihat ke wish kalian, kalian bakalan udah dapet 3600 Primo Games. Kemudian, 12 Acquainted Fate. Dan, 10 Intertwined Fate. Jadi, total kalian bisa ngeroll 4 kali. Ini, cara gue untuk ngeroll. Jadi, itu aja cara-caranya. Dan, gue mohon jangan di-skip video ini bagi kalian yang pengen ngebutuhin banget cara cepatnya. Semoga ini ngebantu banget buat kalian untuk nge- lomba cepet-cepetan buat base hari ini untuk ngeroll untuk persiapan di versi 1.1 nanti. Jadi, itu aja videonya. Semoga ngebantu. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan like di bawah video ini. Atau juga kalian bisa nge-support channel ini dengan cara nge-subscribe channel ini. Kalau begitu, udahan aja. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa. nge-subscribe. Terima kasih udah nge-subscribe. Terima kasih udah nge-subscribe. Terima kasih udah nge-subscribe. Terima kasih udah nge-subscribe.